Halo guys, apa kabar semuanya? Salam jumpa lagi dengan saya Rohim dan salam Chas Audio Oke guys, untuk hari ini kami mau mengerjakan sebuah sistem audio mobil Mobilnya adalah Expander, simple banget Kita andalkan kali ini dengan produk ini nih Mereknya adalah Topeles Barangnya kecil ya, hanya segenggaman tangan saya nih Jadi gak gede-gede, namun wattnya dah siap Kita di video kemarin sudah ngasih reviewnya di mobil R3 Digeber dengan Channel 5 dengan mengangkat subwoofer Soloberik L5 Double coil, itu bener-bener kenceng Untuk yang mau nonton videonya ada di video ini nih, ada di sini Nah untuk kali ini kita mau pasangkan dengan sistem 2W main by Maktif Yaitu Channel 1, 2, Twitter, Channel 3, 4, Midbus depan Channel 5-nya langsung subwoofer Subwoofer-nya dengan ukuran kecil 8-in Merek Dain Audio, yaitu produk lama Nah untuk sistem yang kita pasangkan Hanya menggunakan speaker 2W merek Look Nah kita hanya sedikit perlihatkan lagi nih Produknya seperti ini dengan RCA Gold Plate Lalu ada Channel 5-nya langsung di sini Dan di sini ada bagian power supply dan fuse-nya Yang pasti dahsyat banget Nanti kita mau ajak ke mobil bagaimana pemasangannya Yang pasti ini ada di bawah bangku Karena biar nggak ribet-ribet Yang paling menarik adalah suaranya guys Selain dengerin suaranya, nanti kita akan kasih tutorial Hasil dari tuningan mobil ini seperti apa Oke kita sekarang langsung ajak ke mobil aja guys Ayo ikuti saya Oke sekarang kita mulai lihat bagian pengerjaan Bagian subwoofer-nya Pengerjaannya sebetulnya sama seperti biasa Kita gunakan bahan dasar kayu Ada campur fiber dan juga finishing-nya dengan dempul Nah untuk bentuknya gira-gira seperti ini Posisinya di sebelah kiri Dan kebetulan produk yang mau dipakai adalah merek lama Tapi cukup baik ya Ini mereknya Dynaudio Subwoofer ini cukup bagus banget Low frekuensinya juga mantep lah pokoknya Nah untuk kali ini kita ajak ke bagian depannya Ini adalah soket-soket head unitnya Kali ini kita gunakan head unitnya adalah Asuka XP10 OEM-nya Expander Kabelnya seperti biasa Kabel head unit Lalu ada line-out RCA Dan prosesor yang tadi kita jelasin adalah Menggunakan topeles Yang kecil tapi dahsyat banget Kita mau pasangkan ada di sebelah kanan sini nanti Terima kasih telah menonton! Oke guys sekarang saya sudah di mobil expander ini Yang kita mau tuning adalah prosesornya topeles Dimana prosesor ini baru pernah masang di mobil expander ini Untuk speakernya menggunakan 2W dengan look seri Neo Dipasangkan pada posisi pilar Door trimnya juga di posisi standar Tidak ada perubahan bentuk dan tempatnya Sistem ini hanya menggunakan head unit merk Asuka Serinya adalah XP10 OEM-nya Expander Nanti kita jelasin juga head unitnya cakep Dan suaranya juga bagus Dan fiturnya sudah berbasis Android Paling unggulnya adalah di topeles ini Pertama Watt-nya juga besar Kali ini mau benar-benar dijadikan buat sistem sound quality-nya Oke kita langsung ke cara setting Pertama kita mau kasih denger dulu Karena ini saya mute ya Saya buka nih Ini adalah tweeter kanan-kiri Dan ini adalah mid-bass bawah Dan ini adalah sub Jadi pada sistem ini kita gunakan sistem aktif 2 channel untuk tweeter Dan 2 channel lagi mid-bass lalu subwoofer Untuk speaker belakang Tetap kita menggunakan langsung dari head unit Dengan cara pakai divider Apabila kita setir ingin panggung yang baik Kita posisikan pada front Jika ingin dibagi ke belakang Karena ada penumpang Kita akan ambil federnya pada posisi tengah Jadi tetap pemakaiannya fleksibel Nah ini tadi sudah saya kasih bunyi Ini saya ulang Oke Itu seperti itu Lalu kita akan lihat Ini sudah terkoneksi Di sini ada EQ Ada PES Ada PAS Crossover cutting Time element Halaman untuk save ke handphone Dan untuk save ke perangkatnya Nah Pertama saya perlihatkan di sini Sambil kita bunyikan dulu ya Nah ini bunyi Saya pelankan Ini adalah channel mute Saya nyalakan sebelah kiri Intinya sudah saya setel Saya mau kasih lihat grafiknya nih Grafik EQ nya Begitu kita buka Pada setiap channel itu Memiliki EQ 31 band Nah hasilnya seperti ini Kalau lihat tampilan EQ nya adalah Acak-acakan ya Kayak gambar gergaji begitu Seperti itu Dari 20Hz paling rendah Sampai ke frekvensi 20kHz Nah Dari hasil ini nanti Bagian twitter dan midbus Setelah digabung Kita mau kasih lihat pada Layar monitor atau ipad Yang di respon oleh mikrofon saya ini Nah jadi Jangan lihat grafik disini Tapi lihatnya adalah setelah selesai Nah itu sebelah kiri Bagian twitter Lalu kita lihat lagi nih Ini adalah kiri dan ini kanan Nah kanannya hasilnya seperti ini Jadi sedikit mirip Tapi berbeda Oke berikutnya kita kasih lihat Adalah rear L Atau midbus kiri Nah hasilnya seperti ini Sama frekven Sama grafiknya 20Hz ke 20kg Lalu sebelah kanan Juga sama Tapi grafiknya Hasilnya berbeda Nah Ini adalah equalizer nya Dan untuk Fasenya Kalau kita lihat disini Yang saya balik Hanya subwoofer Karena tadi dicari-cari Mana yang dicocokkan Dilihat di RTA Lalu kita dengarkan Dan hasilnya Subwoofer nya Fasenya dibalik Nah Untuk gain tentunya beda-beda Pada step tweeter Gain nya minus 1 Lalu midbus Plus 6db Ini untuk gain Dan subwoofer nya Plus 2 Oke kita keluar lagi Ke crossover Cutting frekvensi nya Kali ini untuk tweeter Kita samakan kanan dan kiri Yaitu High pass 3000Hz Slope nya adalah 12db Nah kanannya sama Dan untuk midbus Atau rear live Kita cutting band pass Slope nya 12db High pass nya 60Hz Dan low pass nya 2000Hz Ini sudah ideal Dan sudah kita ukur Begitu juga Sebelah kanannya sama Begitu juga Sebelah kanannya sama Agak ke tretot ya Dan untuk subwoofer Kita cutting di 63Hz Dengan slope nya 18db Nah kurang lebih Seperti itu hasilnya Time lemon Saya kasih lihat Untuk sebelah kiri Kita delay 3ms per detik Sebelah kanannya adalah 3,988 Jadi Karena arahnya standar Antara kanan dan kiri Berhadapan Dia tidak sampai 1ms Selisihnya Jadi 0,98 Nah bagian midbus nya Juga sama Ini 2225 Lalu 3179 Sebelah kanan Untuk subwoofer Pastinya di titik 0 Oke ini kita Kasih lihat Secara sistem singkat Karena terlalu lama Untuk Di Perjelas Satu persatu Langsung aja Kita kasih lihat Hasil grafiknya Nah ini dia Hasil grafik Secara total Setelah kita EQ kanan kiri Atas bawah Lalu kita gabungkan Dengan subwoofer Hasilnya seperti ini Jadi Midbus Sub Dominan lebih tinggi Kita turunkan sedikit Pada frekuensi Midlow Midhigh nya Agak turun sedikit Lalu high frekuensinya Cukup baik sekali Nah yang paling penting Dalam grafik ini Adalah Hanya tuntunan Tapi bagaimana Memadukan frekuensi Cutting frekuensi Dan menentukan EQ Berdasarkan alat Dan juga Kita dengarkan Dengan pendengaran kita Lalu kita pikirkan Bahwa Secara mata Ideal Dan didengarkan Tidak ada yang over Nah dalam hal ini Kita hanya membagi Informasi Mengenai top palace ini Sekali lagi Mohon maaf Jika ada yang merasa Berselisih Tentang cara setting Ini adalah versi kami Dan penjelasan dari kami Buat Anda yang Hobi Atau Kepengen Belajar bareng Boleh tanya-tanya Boleh Setting langsung Atau buat pemakai Tinggal datang Bahwa prosesor ini Sangat ideal Sangat baik Dan tenaganya Sangat maksimal Kita mau kasih denger Hasil suaranya Di track 21 Menit awal Adalah kita dengarkan Kestabilan Subbass Dan mid-bass Lalu Saya mau pindah track 2 Lebih ke instrument Yang secara lengkap Dari high frequency Mid-low Mid-bass Dan sub-bass Subbass Ini juga sama Di mid-low Dan sub-bass Dan sub-bass Dan sub-bass Enak banget Lebih slow Yang lebih slow Kita mau kasih tes Yaitu di track 26 yang lebih Ngebit lagi Ini benar-benar Subbass nya Walaupun 8 inci Karena prosesornya Juga bagus Benar-benar Maksimal Banget Saya mau tambahin lagi genya Soalnya enak banget Bagusnya ya Pada lagu ini Walaupun kita geber Sampai volumenya Hampir habis Dia tidak clipping Waduh Pokoknya Saya tidak bisa Berkata-kata lagi Maksimal banget Simple banget Pemasangannya Dan jernih suaranya Buat Anda yang penasaran Dengan produk ini Dari Top Palace Silahkan dicoba guys Tidak akan nyesel Untuk yang hobi simple Praktis Dan maksimal Jadi mobil ini Sudah selesai Saya sudah sama pemiliknya Namanya Pak Pauji Kebetulan ini Teman dekat Udah langganan lama banget lah Jadi udah berapa kali Nyobain prosesor Dan terakhir kalinya Saya coba ini Untuk mobil barunya ini Kebetulan kan Mitsubishi Expander Pak Pauji ini Beliau adalah Dari Mitsubishi Jadi tahu banget Tentang mobil ini Hasil yang tadi kita pasang Kira-kira Saya minta komennya nih Pak Pauji Puas atau enggak Terus Dari didengerin tadi Kira-kira Recommended atau enggak Buat teman-teman Sorry guys Jadi saya Hari ini Ditodong sama Pak Rohim Untuk memberikan Komen Saya sebenarnya Belum dengar Produk Toppeles ini Tapi setelah mendapat Rekomen dari Teman saya ini Toppeles ada produk yang bagus Dan saya coba Ternyata memang Benar-benar bagus Maksimal Artinya Dengan hanya Prosesor ini Tanpa ada perubahan Speaker depan Atau speaker standart Kita bisa pakai Dan juga dengan Subwoofer Cukup dengan 8 inch Itu sudah cukup optimal Saya sudah puas Dengan kondisi Seperti sekarang ini Oke guys Kita sudah ngobrol-ngobrol Sudah kasih dengar Intinya maksimal banget Memang Dan sekali lagi Kita bukan kaleng-kaleng Ini adalah langsung Testimoninya Walaupun memang kita kenal Tapi Kita harus fair ya Apa yang ada Kita sampaikan Sekali lagi Thank you banyak Buat Anda yang belum Subscribe channel youtube kami Selalu dukung Karena dengan Anda mendukung Channel youtube kami Kami akan lebih semangat Memberikan edukasi Edukasi yang lebih bermanfaat Apa yang saya bisa Dan sekali lagi Atas kekurangan kami Penyampaian Dan cara setting Yang kurang Sehati dengan teman-teman Mohon maaf yang sebenarnya Karena Itu adalah sangat manusiawi Sekali lagi Yang belum subscribe Deskripsi ada di bawah ini Dan buat Pak Boji Terima kasih banyak Pak Sudah mendukung kami terus Dari dulu Dan mudah-mudahan Ini benar-benar Maksimal banget Pak Thank you guys Terima kasih banyak Bye guys Dadah Kok gagai sih Dadah